Warga diimbau siaga banjir lahar dingin dampak dari erupsi Gunung Lewotobi. Warga desa di Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura diimbau siaga dengan banjir lahar dingin dari Gunung Lewotobi laki-laki pasca hujan lebat, pasalnya, saat ini sedang terjadi banjir lahar dingin di 3 titik sekaligus, Rabu, 7 Februari 2024. Aliran lumpur warna coklat melanda Desa Dulipali dan Nurabelen, Kecamatan Ilebura, kemudian satu titik di Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, petugas pos pengamatan Gunung Api, PGA, Lewotobi laki-laki, Bobi Lamanepa melalui keterangan tertulis, mengimbau masyarakat agar hati-hati melintasi Jalan Nobonurabelen, Nawokote Waiula, dan Jalan Transflores di Desa Dulipali. Tetap hati-hati dan menghindari aliran lahar dingin, karena sekarang sedang terjadi hujan deras di puncak Gunung Lewotobi, katanya, di Desa Dulipali, banjir menyeret material pasir bercampur tanah dan kerikil menutupi badan jalan penghubung Flores Timur Sikka, meski demikian, aktivitas lalu lintas masih lancar karena kadar lumpur hanya setinggi mata kaki orang dewasa. Pengguna jalan harus ekstra siaga karena jalan cukup licin dan berpotensi tergelincir, sementara Kepala Desa Nawokote, Petrus II. Puka, mengatakan banjir lahar dingin kembali menerjang Kali Wai Muring, berjarak ratusan meter dari pemukiman warga, Petrus menerangkan, banjir di Kali Wai Murung membuat akses jalan penghubung Desa Nawokote dan sejumlah desa di pantai selatan menjadi terganggu. Banjir lagi di tempat yang sama, ini sudah berulang kali terjadi, ujarnya kepada wartawan, beberapa waktu lalu, ungkapnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas PUPR Flores Timur sempat mendatangkan alat berat jenis loader untuk memberiskan material yang menutupi badan jalan. Bersihkan tapi hanya buang di sebelah bawah saja, jadi saat hujan maka banjir bawa lagi ke tempat yang sama, katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.